Guna memperkuat tim jelang laga lanjutan piala Indonesia menghadapi PS Tira 25 Januari mendatang, semen padang FC mendatangkan pemain asing baru asal Brazil, Nildo Victor Jufo. Pemain 25 tahun ini terakhir kali membela klub Makedonia, Vardar Skopje, di salah satu Liga Kasta teratas Eropa. Jufo didatangkan dengan status trial dan sudah menjalani latihan bersama Irsad Moulana dan kawan-kawan di lapangan MES Indarung Jumat sore. Selain berposisi sebagai gelandang serang, Jufo yang juga bisa dipasang sebagai penyerang sayap ini diharapkan manajemen dapat mempertajam lini serang saat menghadapi PS Tira nanti. Tidak ingin dipandang remeh sebagai tim promosi Liga 1 2019, manajemen memasang target tinggi di piala Indonesia. Ya kami sebenarnya pengen realistis, tapi disini kan ada harapan untuk lolos ke FC Cup kan. Jadi baik kita buka saja kemungkinan Liga akan bergulir terlalu lama, kita coba dari sini, mudah-mudahan ini juga memberikan kesempatan lebih lah. Bahwa ini kita akan fight dengan Tira, pasti kita akan fight. Kita mau nunjukin tim promosi itu bukan tim acak-acakan, kita akan tunjukkan siapa kita. Ini adalah kesempatan yang baik untuk saya menunjukkan talenti saya, menunjukkan futbol saya. Saya ingin membantu tim ini, dan saya harap memberikan terbaik untuk saya, untuk tim saya. Saya harap untuk menjadi top, top former, top tim. Dengan bergabungnya Juvo, saat ini tim kebanggaan orang awak ini sudah diperkuat oleh 22 orang pemain. Manajemen masih melakukan pendekatan dengan 4 orang pemain yang terdiri dari 2 pemain lokal dan 2 pemain asing untuk menguatangkan tim jelang Liga 1 2019. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat